Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini berikutnya setelah induksi elektromagnetik materinya adalah arus AC saya sering menyebut RLC air gelombatan L induktansi diri dan C nya kapasitor nah tujuan dari materi ini ini adalah gabungan dari tiga bab hambatan pernah kita pelajari pada bab satu kelas 12 induktansi diri pada imbas di bab sebelumnya apasitor juga di listrik statis sudah nanti digabung jadi satu bagaimana kalau R sama L sama C digabung jadi satu R L C digabung jadi satu nah terakhirnya nanti itu bisa menghasilkan frekuensi gelombang elektromagnetik ini adalah dasar kerjanya dari pemancar baik pemancar radio pemancar televisi untuk HP dan seterusnya itu intinya adalah selama gelombang elektromagnetik intinya tiga itu R L sama C yang diseri nah sebelum sampai ke sana mari satu persatu kita ulas ya bagaimana kalau hambatan di priasi bagaimana kalau induktor liritan di priasi bagaimana kapasitor di priasi kemudian kita seri semuanya nah nanti ada video berikutnya yang mengulas hitungan-hitungannya termasuk kesimpulan rumusnya ini masih teorinya mungkin agak sedikit membingungkan tetapi dari dasar ini akhirnya di video berikutnya nanti kita akan mengulas bagaimana latihan-latihan soalnya yang pertama hambatan kalau diberi AC cirinya AC adalah tegangannya tegangan sinus B M sin omega T sama dilitan B nya B M sin omega T semua sama B M sin omega T sin theta R murni R murni maksudnya diukur menggunakan ometer ada hasilnya hambatan murni L induktansi lilitan kalau diberi AC itu yang timbul adalah hambatan semu dihitung menggunakan ometer tidak bisa diukur menggunakan ometer tidak bisa tetapi dihitung bisa namanya ini adalah XL reaktansi kapasitik rumusnya omega kali R omeganya adalah omeganya itu adalah dua pi F jadi muncul hambatan induktor itu kalau ada frekuensinya kalau ada listriknya kalau tidak ada listriknya tidak muncul ini ya makanya dikatakan hambatan semu hambatan semu kapasitor kalau diberi AC ini berubah jadi hambatan juga tapi hambatan semu juga karena munculnya ketika diberi AC namanya adalah XC reaktansi kapasitik dan rumusnya seper omega C berikutnya arus yang muncul adalah I M sin omega T ini asalnya adalah I sama dengan P per R P nya adalah PM sin omega T PM sin omega T per R nah PM dibagi R namanya adalah IN sin omega T nah untuk yang induktor dan kapasitor itu tidak sama dengan resistor kalau resistor kalau resistor I nya adalah ini yang induktor I nya berbeda yang kapasitor I nya juga berbeda apa maksudnya I kok I M sin omega T the main ini plus itu ya maksudnya adalah jika jika pada yang sini eh yang sini dulu ya pada resistor itu diberi voltmeter dan diberi ampermeter diberi ampermeter ini ampermeter ini voltmeternya misalnya nah begini ini nanti ketika dihidupkan arus dan tegangan itu lahirnya baru namanya sepase lahirnya baru ini istilahnya sepase tetapi kalau yang induktor diberi ampere dan diberi pol ketika sakran ditutup yang terjadi adalah tegangan mendahului arus artinya lahirnya itu tegangan lahir lebih dulu setelah itu arusnya gitu ya kebalikannya yang ini jadi tidak sama itu ya itu karakternya masing-masing komponen juga ini amper ini voltnya ketika kapasitor diberikan AC kebalikannya itu jadi V nya ketinggalan dengan isinya duluan arusnya duluan baru tegangannya muncul jadi kalau sama-sama nol gini yang yang arus ini duluan baru ini memang kalau pakai mata susah itu karena selisihnya urusan mili mungkin mikro detik gitu ya bisa dihitung nanti bisa dihitung tapi berbeda duluan arus yang ini baru tegangan ini duluan tegangan baru arus nah itu namanya V mendalui I V ketinggalan atau I mendalui arus nah ini dari integral untuk membuat supaya V itu mendalui I maka rumusnya menjadi omega t-90 beda pasenya tegangan dikurangi arus sudutnya tegangan dikurangi sudutnya arus omega t dikurangi omega t-90 hasilnya plus 90 artinya ini tegangan mendalui arus lahirnya tegangan lebih dulu dibanding arus selisih 90 derajat itu ya kalau yang ini dikatakan beda pasenya nol sudut arusnya omega t sudut tegangannya juga omega t arus omega t tegangan omega t dikurangi nol apa artinya nol maka tegangan dan arus lahir bersamaan dikatakan sepase kebalikannya karena I mendalui atau V ketinggalan maka sudutnya tegangan adalah omega t sudutnya arus adalah omega t plus 90 kalau dikurangi hasilnya min 90 artinya arus mendalui tegangan 90 derajat nah dari semua nanti yang paling penting adalah pasor 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 apa ini faktor arus tegangan dan hambatan sebelum kesana hukum umnya berlaku p sama dengan ir hukum um berlaku p sama dengan ir r nya berubah nama jadi xr reaktansi induktif hukum um berlaku p pada kapasitor induktor i kali r r nya berubah jadi xc reaktansi kapasiti nah tiga komponen hambatan tegangan sama arus itu semuanya betor karena faktor maka diatur inilah rumus faktornya ada salib sumbu yang diputar berlawanan jarum jam kalau i nya adalah patokan mendatar i nya mendatar i nya mendatar supaya kalau diputar itu antara i dan v itu datang atau nyampe suatu titik itu bersamaan diputar bersamaan maka gambarnya begini ini adalah se-pa-se grafiknya kita lihat berangkat dari titik nol tegangannya ini tegangan yang merah arusnya yang biru nol pada titik yang sama masalah tinggi rendangnya tergantung bisa dipulak balik mungkin i nya lebih tinggi atau mungkin v nya yang lebih tinggi silahkan tapi yang jelas berangkat dari tempat yang sama nol dari tempat yang sama ini namanya se-pa-se berikut untuk yang tegangan mendahului arus 90 derajat diputar berlawanan jarum jam untuk sampai suatu tempat tegangan harus nyampe lebih dulu dibanding arusnya maka tempat tegangannya adalah di atas ini silahkan diputar berlawanan jarum jam maka v lebih dulu nyampe setelah itu i selisihnya 90 derajat gambarnya begini kalau digambar dalam bentuk grafik ini penting banget ini ya maka yang paling mudah sebetulnya grafiknya sangat banyak itu ya ini papan yang tidak cukup untuk menjelaskan masalah grafik selama ini yang muncul adalah untuk ditandai aja tegangan ini tegangan dan di garis lurus itu ada di atasnya arus tegangan di atasnya arus jadi kalau ini tegangannya duluan baru arusnya sebetulnya tidak begini menjelaskannya tapi hafalkan aja ini ya ya ini di lain tempat di video berikutnya mungkin khusus bahas masalah grafik gitu ya kenapa bisa begini dan seterusnya padahal banyak sekali ada ya ada lima atau enam jenis grafik gitu ya tapi yang muncul hanya dua ini ya ya P di atas I P di atas I pada garis lurus itu itu adalah milik induktor untuk yang ini karena I nya sementara dipatok ke arah kanan walaupun nanti boleh I nya di atas boleh diputar berlawanan jarum jam maka V C tempatnya di bawah agar agar supaya nyampe di tempat sini diputar maka I nyampe lebih dulu setelah itu baru V nya selisihnya adalah 90 derajat grafiknya kebalikannya I di atasnya V I di atasnya V silahkan bentuk grafiknya nah kesimpulan dari tiga itu pasornya batang pasornya induktor pasornya kapasitor ini kesimpulannya XL di atas ini garus R nya V R nya sampai V C nya di bawah tempatnya V L dengan XL sama tempatnya V C dengan IC sama tempatnya V R dengan R sama nah ini yang paling penting itu nanti ya paling penting itu jadi sangat gampang sekali soal-soalnya sangat gampang jadi hanya awalnya aja agak susah tapi terakhir ketika soal sangat gampang sekali ya terakhir jika ada tiga komponen yang diseri ada sifat jika untuk mencari hambatan total kalau hanya R R R itu hambatan murni bisa diukur menggunakan ometer maka ikuti aturannya kalau R sama-sama R ya di jumlah kalau paralel ya seper nah kalau mengandung hambatan semua harus ikut pasor jadi misalnya kok R nya 8 XL nya 6 om itu ya A B C berapa hambatan total AC ngomongnya enggak boleh hambatan total kalau bilang hambatan total itu bisa diukur menggunakan ometer nah ngomongnya adalah impedansi impedansi itu adalah hambatan total yang didalamnya terdapat hambatan semu ya dikatakan impedansi simbolnya adalah Z Z simbolnya Z nah contoh apa sih ini yang contoh itu di speaker di speaker itu di belakangnya di magnetnya itu tertulis itu ya impedansinya adalah 8 Ohm kalau yang corong besar itu impedansinya adalah 4 Ohm itu ya nah itu diukur menggunakan 5 meter nggak bisa ya nggak bisa oke contohnya itu bisa dilihat nanti ya yang punya speaker impedansinya berapa loh ini nah contoh ini berhubung ini mengandung XL ini R berapa hambatan total AC yang bener berapa impedansinya AC karena ada ini maka wajib menggunakan pasor menggunakan vektor R mendatar XL keatas berapa resultanya itu sama dengan jumlahnya bukan 14 bukan kalau R R ya 14 kalau R XL bukan jadi berapa ya 6 dengan 8 tegak lurus maka jadi 10 maka impedansinya pakai pitagoras jadi 10 jadi 10 seperti itu ya contoh lagi misalnya 3 ini 6 tak apa-apa ya ini terkasih 2 ini ya 3 ohm 6 ohm 2 ohm berapa impedansi seluruhnya dari A sampai D nah ini 3 vektor R L C Maka yang segaris selesaikan dulu 6 yang keatas 2 yang kebawah 6 kurangi 2 berapa 4 ini menjadi 4 arahnya kemana ikuti yang besar arahnya ke sana yang keatas itu adalah 4 yang mendatar adalah 3 maka semuanya adalah 5 jadi ini nilainya 5 kenapa kita guras lagi 6 kurangi 2 hingga 4 keatas 3 mendatar kita guras impedansinya adalah 5 nah ini sudah cara menjumlah hembatan tegangan semuanya pakai vektor gampang sekali ya nah sekarang terakhir ini nanti ada sifat jika nilai XL nya lebih besar daripada XC ini 6 ini 2 rangkaian begini disebut sifat induktif jika dibalik XC nya lebih besar daripada XL disebut sifat kapasitif jika XL sama dengan XC disebut resonansi atau sifat resistif karena ini 0 6 6 akhirnya 0 kenapa pak ya atas dengan bawah kan sama maka jadi 0 tinggal R saja dikatakan resistif atau resonansi nah khusus resonansi jika XL sama dengan XC saya jabarkan XL nya Omega R XC nya seper Omega C pindah Omega kuadrat LC kuadratkan Omega nya 2PF terakhir inilah frekuensi resonansi ini yang terakhirnya hasil dari resonansi tiga komponen itu adalah gelombang elektromagnetik jadi kita bisa bikin pemancar dengan frekuensi berapa saja dengan mengubah induktansi diri dan kapasitornya kita bisa menembus frekuensi berapa saja bisa dibikin oke untuk video berikutnya nanti membahas tentang latihan soalnya semoga ada manfaatnya ada salah kurang saya minta maaf saya Al Firing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih